Prihatin dengan kondisi jalan Pantura yang rusak dan sering memakan korban jiwa, ratusan anggota klub motor di Kabupaten Indramayu minggu siang menggelar aksi simpatik menambal jalan berlubang serta memberi tanda di sepanjang ruas jalur Pantura Indramayu. Ratusan bikers dari berbagai klub motor di Kabupaten Indramayu melakukan aksi simpatik di jalan Pantura. Para bikers ini menandai jalan Pantura yang mengalami kerusakan dan berlubang dengan cara mengecat jalan agar mudah dilihat pengguna jalan yang melintas. Selain melakukan penandaan, para bikers juga menambal jalan Pantura yang rusak dan berlubang akibat sering diguyur hujan sejak sebulan terakhir. Kondisi demikian makin diperparah karena minimnya perhatian dari pemerintah pusat yang tidak pernah melakukan perbaikan jalan selama tahun 2016. Akibatnya jalan semakin rusak dan telah beberapa kali memakan korban jiwa. Para bikers juga melakukan orasi terbuka dan membentangkan sepanduk tuntutan agar jalan Pantura Indramayu mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Ini lebih kepada aksi simpatik. Kita melihat banyaknya korban yang terjadi di sepanjang jalur Pantura yang disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak dan banyaknya lubang dan lebih banyak kepada pemakai roda dua. Menurut data dari Satuan Lalu Lintas Polres Indramayu, kasus kecelakaan yang terjadi akibat jalan rusak mulai dari bulan Desember 2016 hingga Januari 2017 tercatat sebanyak 21 kasus, tujuh di antaranya meninggal dunia. Untuk lubang di jalan ini cukup banyak, Pak. Cukup banyak, sudah kami inventarisir juga, sudah kami tandain, sudah kami dokumentasi, sudah kami laporkan juga ke pemerintahan atas. Untuk yang menyebabkan laka lantas yang diakibatkan oleh faktor jalan, kurang lebih 21 kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor jalan. Data dari Satuan Lalu Lintas Polres Indramayu di jalan Pantura Indramayu yang dilalui sepanjang 68 km, terdapat lebih dari 800 lubang dengan diameter bervariasi antara 20 hingga 50 cm yang dapat mengancam keselamatan pengendara yang melintas di jalan Pantura. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.